Oh iya Kenapa? Oh kabarnya alhamdulillah baik, sehat, alhamdulillah Selain syuting film, kesibukannya Ya syuting acara TV, syuting Youtube Motoran, ngurus bengkel gitu-gitulah Sibukannya, masih tidak terlalu sibuk sebenarnya Iya kebetulan emang suka motoran Emang salah satu hobi yang dijadikan untuk kita refreshing lah Refreshing itu motoran Lumayan, lumayan Modif lumayan, lumayan senang Abis apa? Oh Ya baru mau habis rekaman single kedua Bikin ada proyekan-proyekan reggae lah gitu Apa? Kalau diseriusin ya pasti lah Karena emang, sebenarnya serius pasti gitu Karena kita gak mau bikin yang bercanda-bercanda ya Karena emang pengennya Pengennya punya lagu yang beneran Orang bisa nyanyiin gitu Dan emang pengen ada di konser-konser gitu sih Cita-citanya, mudah-mudahan Yang kedua ini singlenya tentang Temen yang kehilangan motornya Gitu, jadi Dari liriknya Liriknya sebenarnya Jadi ini makanya Orang terserah orang sih Mau ini Mengartikan sebagai kehilangan kekasihnya Kehilangan mantan Kehilangan Seseorang yang dekat dengan dia Bebas gitu Tapi Kalau kita waktu itu bikinnya Awalnya gara-gara ada temen kita Yang kehilangan motor Jadi kita bikin Tapi liriknya memang seperti Orang kehilangan pacar gitu Jadi kayak Nantilah ditunggu aja lah gitu Meromantisasi kehilangan motor Gitu Setelah balik Kok sama GJS Iya Lihatannya lebih Lebih apa Lebih apa ya Lebih islamin lah Enggak Ya amin Amin Ya kalau Ikut pengajian Ya mungkin sekarang Jadi lebih sering ikut Karena Waktu kemarin tuh Ya banyak aja Kayak tersentuh lah gitu Terus banyak yang Ada terketuk hatinya gitu Dan makanya sekarang Kayaknya ternyata Saya tuh masih fakir ilmu gitu Masih ilmu itu masih cetek banget Bahkan gak punya gitu Jadi makanya sekarang Lagi sering datang ke kajian Untuk ya mencari-mencari ilmu itu sih Sebenarnya juga Bukan datang ya Bahkan ya kita bikin lah Bikin-bikin kajian-kajian gitu Ada kejadian yang Paling menggerakkan hati gak bang Di atas 5 tahun? Semua Dari datang Sampai pulang tuh Semuanya kejadian Yang bener-bener Menggerakkan hati saya gitu Dari Pertama kali melihat Masjid Nabawi Pertama kali Melihat Masjid Ilharam Melihat Ka'bah Melihat Umat Muslim yang begitu banyaknya Melihat Merasakan suasananya Dan itu semua Dalam momen-momen penting Yang Yang membuat saya Wah ternyata Seperti ini ya Ternyata saya ini masih Banyak kurangnya gitu Ternyata Kadang terus saya ke makam Rasulullah Terus saya kayak merasa malu gitu Nah itu sih salah satu yang Momen-momen Tapi kalau misalnya ditanya Ada kejadian apa Enggak ada kejadian yang gimana-gimana Semuanya saya jalanin dengan baik gitu Betul-betul dong Ada rencana pasti Pengennya sih Kalau bisa Kalau misalnya ada Rejekinya Ada Kemampuan Dan ada Kemahuannya Karena yang paling susah tuh Kadang dari kita Tapi saya sekarang sih Pengen banget ya Untuk datang lagi ke sana Karena bayangin aja kita disana Ada 87 hari Dapat 8 hari disana Tapi kita fokus buat ibadah Itu kayaknya nikmat banget gitu Melupakan semua tentang dunia gitu Kayak wah nikmat banget ya Makanya pengen lagi Kesana Dan kan disana banyak pahalanya Kayak kita sholat di Masjid Nabawi aja tuh Dapat Sholat berjamaah di Masjid Nabawi Dapat seribu pahalanya Kalau di masjid biasa kan Satu berjamaah 27 gitu Nah bayangin sebanyak itu gitu kan Makanya kita Makanya saya pengen Kesana lagi Memupuk banyak pahala Sebanyak-banyaknya Untuk bekal Nanti gitu Kalau perubahan lebih Religious ya mungkin Karena itu orang yang lihat ya Kalau saya sih Sekarang Yang gimana-gimana ya Maksudnya tidak mau Mengakui juga bahwa Saya hijrah Saya gimana gitu Tapi enggak Tapi sekarang saya mencoba Untuk menjalani apa Yang menjadi kewajiban saya Di dunia Itu aja sih Gitu Tidak akan mengurangi itu Karena saya sudah tanya ke Ustaz Marah-marah untuk acting Untuk bercanda itu Ternyata tidak apa-apa Asalkan tidak Marah-marahnya benar Yang sampai menyakiti hati seseorang Gitu Selama itu bentuknya justru Menghibur kan justru Tidak apa-apa Justru insya Allah Malah mendapatkan pahala Gitu Iya boleh Saya disini berperan sebagai Bang Odang Betul kan ya Iya betul Karena ini film sudah Lima tahun syutingnya Take vocalnya Jadi Jadi sudah lama banget Jadi kita tadi itu Bahkan sebelum kita mulai Preskona itu Kita tanya ke direkturnya Sinopsisnya itu seperti apa sih Saya itu sebagai apa sih Jadi kita nanya-nanya ulang Karena memang sudah lupa Sudah lima tahun Sedangkan kita kan Dari jarak waktu lima tahun Apalagi yang lain-lainnya Senior-senior Seperti Pade Indro Segala itu kan juga Banyak mengerjakan Film-film proyek-proyek lainnya Yang kayaknya sudah Kecampur-campur gitu Dan Tadi akhirnya di briefing ulang Dikasih tahu Sebagaini-sebagaini Dan Saya sebagai Bang Odang Bang Odang Bang Odang ini Sebagai Supir Angkotnya Si Juki Jadi si Juki itu Bapaknya punya juragan angkot Nah saya itu Salah satu supirnya Saya Muslim Mbak Coki Pardede Gitu Wah ini pengalaman pertama ya Waktu itu ini pengalaman pertama Dan Ternyata tidak semudah itu ya Kan kita bayanginnya Cuma baca doang kan Ternyata gak Baca pun Maksudnya Ada tulisannya Ada skripnya Tapi ternyata kita harus bisa Acting Cuma dengan suara doang gitu Jadi Kayak misalnya Marah gitu Tapi dengan suara Atau misalnya Ngomong yang Kesem-sem Kan gitu susah tuh Kesem-sem kan maksudnya Orang biasanya Gitu kan Dengan adegan muka kan Tapi ini kita harus pakai suara gitu Jadi Itu sih Jadi intonasi Dipelajarin Bahkan ada suara-suara kecil Kayak suara-suara kecil misalnya Suara duduk aja misalnya Masuk ke dalam angkot Contoh yang saya tuh Tadi ya saya masuk ke dalam angkot Mana suaranya Loh Kan masuk ke dalam angkot doang gitu Suara apa gitu Kirain Loh ada suaranya Gimana contohnya gitu Kayak dituntun Ya suara Nah Nah ada kayak gitu-gitu Jadi Wah ini seru banget sih Seru-seru-seru gitu Jadi banyak suara-suara yang Kita belum tahu Ternyata harus diciptakan Untuk kebutuhan Animasi ini Oh iya Siap sampai ketemu Untuk Ada latihan khususnya ya Latihan khusus sih gak ada Cuman ada reading Reading sih Paling reading tuh kita reading Terus kita kayak tahu Adegan ini tuh Kebutuhannya apa gitu Ini sebelumnya apa Dan sesudahnya apa gitu Jadi kita harus Emosinya biar sama Biar nyambung Karena kan film ini kan Kebutuhannya banyak tuh Nah Jadi kita bener-bener harus reading Harus tahu semua Ceritanya keseluruhan Jadi Oh berarti karakter gue Cuman sebagai ini Oh berarti karakter gue Gue harus seperti ini Jadi gitu Jadi gak ada yang latihan Voice-voice gimana gitu Karena Seperti tadi dijelaskan juga Bahwa Direkturnya juga sudah memilih Orang-orang yang Suaranya tuh Memang sudah disesuaikan gitu Kayak Gue pengen ini sih Ini yang main ya gitu Jadi tidak terlalu banyak Perubahan sih Berarti bagian Soalnya Pak Rodang Gak terlalu ada perbedaan Iya ya Masih sama-sama lah gitu Mungkin untuk tantangan terbesar Apa kalau Tantangan terbesar Voice acting Tantangan terbesarnya Ya itu sih Tadi itu Mengenai Bagaimana kita bisa Menyampaikan pesan Dari Satu kalimat Yang kita gak tahu Gambarannya gimana Jadi kita semua Berimajinasi Semua tuh Jadi semua tuh Nah ini makanya Yang susah lagi tuh adalah Ini kan ada berapa kepala kan Dalam satu buah proyek ini Ada berapa Tadi aja yang hadir kan Ada banyak tuh Ada berapa tuh Jadi kita harus Punya Imajinasi yang kurang lebih sama gitu Kan pasti tiap orang Punya imajinasinya beda nih Kayak contoh deh Kita baca buku yang sama Tapi kan kita menggambarkan Buku itu tuh beda-beda Gitu kan Kita punya imajinasi yang beda Nah itu kita harus Menyocokan Menyamakan imajinasi Saya gak tahu nih Imajinasi jegel Soal saya seperti apa Saya gak tahu Terus Saya gak tahu Imajinasi jegel Soal dia tuh seperti apa gitu Jadi Kita semua punya imajinasi Imajinasi itu Dan akhirnya ditentukan Oleh director Dan itulah yang susahnya tuh Jadah perdebatan Eh lu tuh maksudnya gini Lu tuh ntar begini gitu Jadi kayak gitulah Apalagi saya Muslim sama Cok itu kan barengan Jadi kita barengan Kayak Slim lu tuh ntar begini ya gitu Suaranya ntar gue kayak gini-gini Jadi ada janji-janjian gitu Itu yang susahnya tuh Karena imajinasi beda-beda Kita bertiga Gitu Iya saya belajar banyak sama Ayah Jajah Kebetulan yang take bareng Saya sama Ayah Jajah Kemarin Sama yang lainnya gak Karena kita Sequence-nya tuh Pas yang di rumah aja Kan ada yang di pulau Ada yang di kapal Kan gak ketemu tuh sama saya Jadi Ya seperti itu lah Jadi Saya lebih banyak kayak sama Ayah Jajah Saya ngeliat Ayah Jajah gitu Ternyata Dia punya suara karakter suara yang Cukup kuat lah gitu kan Karena Ya kita tau lah Kalau denger Oh ini suara Ayah Jajah nih gitu Nah Tetep saya belajar Tetep saya Oh gini caranya Tetep dia Bagaimana dia Menggambarkan emosi-emosinya Di dalam film itu Dia digambarkan Apalagi dia udah dua kali kan ini kan Gitu Belajar belajar lah Terima kasih